Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah tutorial mengenai relationship. Di mana tutorial ini diminta oleh teman kita di dalam grup Cakadola bagaimana cara membuat relationship pada tabel. Sebelum itu pastikan Anda sudah men-setting videonya menjadi 720 poin atau piksel di YouTube sehingga gambarnya terlihat jelas. Jangan lupa like, subscribe, share untuk tutorial ini sehingga teman-teman yang lain juga banyak mendapatkan manfaatnya. Baik, kita langsung saja. Kita akan menyampaikan bahwa relationship adalah untuk membuat hubungan antar tabel. Di mana hubungan antar tabel ini terbagi menjadi hubungan satu ke satu kemudian satu ke banyak atau one to many dan banyak ke satu dan juga banyak ke banyak. Many to many relationship dan juga many to one relationship. Itu istilah-istilahnya. Di sini kita akan menghubungkan bagaimana sebuah tabel. Jadi syaratnya membuat relationship itu harus minimal ada dua tabel. Kemudian nanti tabel tersebut akan mempunyai identitas yang kurang lebih sama fieldnya. Misalkan nomor urut berupa angka akan dihubungkan di nomor urut. Misalkan di tabel dokumen. Di sini. Ya, di ID misalkan ya. Oke, kita akan coba. Syarat yang pertama adalah bahwa data, tipe data di setiap tabel tersebut harus sama. Misalkan kalau nomor, ya nomor. Dan juga kalau text atau string, ya juga string ya. Untuk field yang akan kita hubungkan. Itu adalah suatu teknik yang benar ya. Kemudian masing-masing tabel, ya pada umumnya kalau kita mau mulai dari awal, itu bisa dimulai dengan di mana tabelnya semuanya dalam kondisi kosong ya. Tapi di sini kebetulan sudah ada datanya. Sehingga kita akan langsung saja praktekkan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah tabel, ya tabel siswa, ya di mana di sini sudah dibuatkan ada dua, apa namanya, dua primary key ya. Jadi cara membuat primary key, ini ya seperti ini. Langsung disorot tinggal tekan di sini. Nah, di sini sudah ada dua primary key. Nah, di sini satunya adalah nomor urut, ya dengan data type number, dan yang kedua adalah string id siswa dengan ininya text ya. Di sini kita harus perhatikan juga ya, ya apakah dia required, kalau required artinya dia wajib diisi. Kemudian, kalau zero length adalah kalau misalkan dia datanya kosong, itu diperbolehkan dan seterusnya ya. Ya, bedanya dengan di sini, ya di sini tidak terindeks ya, tapi tidak diperbolehkan adanya duplikasi. Ya, atau dia hanya cuma satu saja ya, satu, tidak boleh ada duplikat untuk di nomor urut ini. Kemudian yang kedua, dokumen. Nah, di sini juga di sini ada id, ya, id, dan juga nama, dan juga nama dokumen, dan seterusnya. Nah, di sini juga sama-sama memiliki tipe data yang number, ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita harus lihat bahwa tadi yang kemungkinan bisa kita hyperlinkan adalah di sini id. Karena dia sudah memiliki nomor 1 sampai 54. Kemudian di siswa juga sudah memiliki data 1 sampai 49. Nah, sementara data yang lainnya, kita lihat kalau di sini id siswa, di sini tidak ada id siswa. Ya, jadi yang bisa dihubungkan adalah yang field-nya sama ya. Walaupun di sini berbeda ini yang namanya, nama field-nya. Di sini nom nomor urut dan di sini adalah id. Oke, nah, sekarang untuk membuat kedua tabel ini terhubung, maka kita akan masuk ke dalam database tools, ya. Kemudian kita klik di sini relationship. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan. Ya, klik kanan untuk membuka tabel yang akan kita linkkan tadi. Bisa-bisa klik add atau dengan double-klik. Ya, di sini double-klik. Kemudian satu lagi adalah tabel siswa. Nah, oke. Nah, di sini tadi yang kita mau linkkan adalah nomor urut dengan id. Ya. Jadi, di sini kita bisa linkkan seperti ini. Ya, dengan cara mengklik, kemudian menahan, kemudian, ya, melepaskannya. Nah, di sini sudah otomatis terbuat seperti ini, ya. Karena datanya sudah ada semua, maka di sini kita bisa buat Enforce Repression Integrity-nya. Ini bisa dipilih, ya. Ya, jadi, artinya bahwa kalau ini kita pilih, begitu nanti data satu terupdate, maka yang lainnya akan ikut, ya. Tetapi begitu juga, kalau misalkan di tabel induknya kita hapus, maka data di tabel child-nya juga akan hilang. Itu tergantung daripada kita apakah nanti ketika data induknya di sini ID-nya kita hapus, di sini masih tetap ada atau tidak. Ya, itu tergantung kita setting-annya. Kita coba, ya, kita menggunakan yang full seperti ini. Ini namanya relationship-nya adalah one to many. Kemudian di sini join type-nya adalah kita ingin membuat tampilan seperti ini. Ada tiga jenis, ya. Yang pertama adalah only include draws where the join field for both table are equal. Jadi, di sini hanya menunjukkan bahwa data yang mempunyai nilai sama atau misalkan kalau dalam hal ini adalah angka yang sama yang akan ditunjukkan. Misalkan di tabel siswa angkanya adalah nomor urutnya nomor 1, maka di sini hanya ID yang nomor 1 saja yang akan ditampilkan. Dan yang kedua, di sini adalah include all record from table siswa and only just record from table document where the join field are equal. Nah, kalau yang di sini, yang di sini adalah disuruh sebaliknya, ya. Tampilkanlah semua data yang ada di tabel siswa, ya. Dan hanya data yang terkait di tabel dokumen apabila kedua field-nya ini apa yang lainnya sama, ya. Nah, biasanya kita memilih yang ketiga ini. Jadi, include all record from table document and just record from table siswa. Jadi, tampilkanlah seluruh ID yang sama dengan ID tabel siswa, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, kita lihat. Kemudian create. Nah, di sini berarti ada tabel yang sedang terbuka, ya. Tadi ada yang sedang terbuka, tabelnya. Jadi, kita harus tutup dulu. Oke, nah ini tidak boleh dalam kondisi terbuka. Kita tutup. Nah, ini tadi kesalahan kita. Hati-hati. Kemudian kita ulangi lagi di sini. Join type-nya kita pilih yang ketiga. Oke, create. Nah, dia sudah langsung terbentuk, ya. Ya, terbentuk seperti ini. Oke. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan tabel siswa. Nah, di sini sudah langsung terbentuk seperti ini. Nah, ya. Jadi, dia tadi di sini memunculkan seluruh dokumen. Misalkan di sini nomornya 1. Di sini, di dokumen itu semua yang nomor 1 akan ditampilkan. Nah. Oke. Ya, seperti itu. Cukup simple. Sekarang lagi kita coba. Nah, untuk masuk ke dalam relationship, kita kembali lagi ke sini, ya. Masuk database tool, kemudian relationship seperti ini. Oke. Nah. Nanti mungkin tidak ada pencabangan, ya. Ya, pencabangan mungkin bahwa di sini juga nanti bisa dihubungkan ke tabel yang lainnya. Nah, misalkan di sini apa ya, tabel sheet Excel, misalkan, ya. Di sini juga ada tabel sheet Excel. Kita lihat. Ya, di sini hanya ada satu primary key pada umumnya, ya. Kalau mau di linkan, ya. Kita matikan dulu primary key-nya. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian show table, kemudian tabel sheet Excel, ya. Excel, double-klik. Nah, kemudian kita bisa hubungkan lagi ke sini. Ya. Sama seperti tadi. Seperti itu, ya. Ya. Apa bedanya ini dengan ini tadi, ya. Ini ada muncul one-to-many-nya. Ya, karena di sini, sekali lagi sudah saya contohkan bahwa seluruh data yang muncul di tabel, induk, itu paling tidak ada di data yang di tabel child-nya, ya. Ini, misalkan di tabel pertama, tabel kedua, tabel master, tabel child-nya, tabel induk, tabel ininya, sub-nya. Nah, seperti itu. Karena di sini tadi tidak terjadi. Misalkan di sini, misalkan datanya ada 50, di sini cuma ada 30, maka munculnya akan seperti ini. Karena hanya ID yang terkait saja yang akan bisa dimunculkan di sana. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, di sini karena tadi itu ada dua hal yang terkait, maka dia akan disuruh memilih, ya. Mau menampilkan dokumen atau link ke Excel. Anda bisa pilih di sini mana yang akan Anda tampilkan. Maka itulah yang akan muncul di dalam ini. Sekiranya. Kita lihat tadi. Ya, demikian tadi cara membuat relationship pada tabel. Terima kasih, teman-teman, atas pertanyaannya. Dan saya rasa ini sudah bisa dikatakan selesai atau bisa solve. Ya, demikian juga untuk contoh-contoh yang lain. Silakan dicoba sendiri. Selamat belajar. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.